Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada analis kalian Pada pertemuan ini Kita akan kembali Untuk melakukan pembelajaran Yaitu dengan tema listrik Nah pada saat ini Yang akan kita bahas Temanya adalah tentang Listrik statis Nah sebelumnya Mungkin kita juga harus Mengenal beberapa fenomena Jadi fenomena listrik statis itu Seperti apa Nah yang pertama Tentunya adalah Tema kita adalah listrik statis Bahwasannya listrik statis itu Adalah listrik yang memang Dia tidak mengalir Disini contoh kecilnya adalah Penggaris plastik Yang memang dia sudah Katakanlah digosokkan dengan Benda tertentu Gitu ya penggaris plastiknya Nah ternyata Di gambar ini Kita lihat bahwasannya Sobekan kertas kecil ini bisa naik Oke Nah sekarang kita lihat video animasi Terlebih dahulu ya Nah video tersebut kita saksikan sama-sama ya Bisa membayangkan sensasi menjelajahi angkasa luar Jangan lewatkan video berikut ini Yang merekam dengan indah Bagaimana suasana badai petir Bila dilihat dari luar angkasa Kita heran Bila banyaknya negara yang berloba Mengirimkan satelit eksplorasinya Untuk menjelajahi angkasa luar Yang sangat menakjubkan Separi melayang di udara tanpa gravitasi Tim PIC merekam gambar yang menakjubkan ini PIC adalah astronot pertama asal Inggris Yang melangkahkan kakinya keluar Dan kemudian mengeksplorasi wilayah Yang bagi sebagian orang Hanyalah menjadi imajinasi belakang Kamera tim PIC bahkan sukses Mengabadikan kilatan-kilatan cahaya putih Di atas planet bumi Yang kemudian teridentifikasi Sebagai kilatan badai petir Yang sahut-menyahut Di atas benua Eropa dan Afrika Dengan indahnya Rekaman berdurasi 29 detik ini Mengabadikan dengan jelas Petir-petir menyambar bumi Dengan sudut pandang yang sungguh luar biasa Ya, sejak dulu Ruang angkasa telah menjadi wahana Yang luasnya tak terhingga Dan tak pernah habis dieksplorasi Oleh para ahli Sehingga proyek penjelajahan luar angkasa Tak pernah berhenti dilakukan Ya, oke Seperti NASA Lembaga luar angkasa resmi Amerika Sikat Yang akan kembali mengirimkan Satelit peneleskop Yang diberi nama The James Webb Telescope Pada Oktober 2018 nanti Rencana itu tampaknya Akan berjalan lancar Karena saat ini NASA telah menyelesaikan tugas Merangkai 18 segmen jenis khusus Keping segmen terakhir Telah terpasang pada 29 Januari lalu Di Goddard Space Flight Center Di Maryland, Amerika Serikat Cermin-cermin khusus ini Akan digunakan NASA Untuk memperjelas tampilan objek Dengan pantulan melalui cermin Rangkai yang cermin ini Telah melalui proses desain Puji-coba dan pabrikasi Selama lebih dari 10 tahun Ya, barusan video sekilas ya Tentang bagaimana penjelajahan Yang terjadi di beberapa negara Yang memang dia melihat Kejadian Tentang Apa namanya Terjadinya petir ya Kalau dilihat dari atas Nah sekarang kita pengen tahu sih Sebenarnya Bagaimana sih Petir itu bisa terjadi Ya, silahkan disimak Baik-baik videonya Kita sering mendengar Suara dan teman yang sangat besar Dan sebuah kilatan dalam Fenomena tersebut Menamakan dengan Petir atau halilinta Tapi Taukah kamu Faktanya Fenomena petir tersebut Bisa ditemukan Di kehidupan sehari-hari Ketika kamu usai menonton TV Dan mematikannya Dan mencoba menyentuh layar Terkadang Kita mendapatkan Sensasi kesetrum Itulah Fenomena petir Dalam skala yang sangat kecil Yang biasa disebut Listrik statis Listrik statis tersebut Bermuatan sangat kecil Dan hanya berada di Satu tempat Selama beberapa saat Listrik statis dapat dibuat Dengan cara Membosokkan dua buah benda Fenomena tersebut Sama dengan yang biasa Terlihat di langit Tetapi Skalanya sangat besar Pada kasus di langit Awan terus bergerak Secara teratur Dan terus menerus Selama pergerakan ini Awan akan berinteraksi Dengan awan lainnya Sehingga Muatan yang negatif Akan berkumpul Pada satu sisi saja Dan sisi sebaliknya Akan berkumpul Muatan positif Jika perbedaan potensial Antara awan dan bumi Cukup besar Hal ini akan Mengakibatkan terjadinya Pembuangan muatan negatif Dari awan Ke bumi Untuk mencapai Keseimbangan Pada saat proses Pembuangan muatan ini Media yang dilalui Adalah udara Pada saat Muatan negatif Mampu menembus Ambang batas Isolasi udara Saat itulah Terjadi ledakan suara Yang kita dengar Sebagai suara Menggegar Atau disebut Buntur Kenapa Buntur lebih lambat Dibanding petir Karena Baik Ya Anandas kalian Baru saja Kita sudah menyaksikan Tentang Itu Yang berkaitan Dengan Dengan petir ya Nah disini ada Beberapa kata kunci Yang bisa kalian dapatkan Ya Di antaranya ada Yang namanya Muatan listrik Ya Buasanya muatan listrik Itu Ada muatan listrik Positif Ada muatan listrik Negatif Nah selanjutnya adalah Listrik statis itu Ternyata Bisa muncul Karena ada apa Kira-kira Karena ada suatu Gesekan ya Nah gesekannya adalah Bisa jadi Antara udara Dengan bumi Terjadi gesekan Lalu awan Dengan bumi Nah itu adalah Contoh dari Beberapa Apa namanya Gesekan yang bisa Mempengaruhi Terjadinya listrik Statis Gitu ya Nah selanjutnya Mengapa sih sebenarnya Penggaris klasik Yang digosokkan Pada rambut Dapat menarik Kertas-kertas kecil Yang bisa jawab Ya Oke benar ya Karena Ketika terjadi Apa namanya Penggosokan Antara rambut Dengan penggaris klasik Itu terjadi Perubahan Muatan listrik Ya Sehingga Penggaris tadi Yang asalnya Dia bermuatan Netral Dia lebih Memiliki Punya muatan Apakah dia nanti Kelebihan muatan Negatif Atau kelebihan Muatan positif Nah Seperti itu Oke Nah jadi Intinya adalah Kita harus Memahami terlebih dahulu Tentang atom Ya Lalu kita Mempelajari atom Ya Nah atom itu adalah Ya unsur terkecil Dari penyusun Setiap zat Ya Bahwasannya Ya Di dalam zat itu Ketika misalkan Dipotong kecil-kecil Maka dia memiliki atom Lalu di dalam atom itu Terdapat inti atom Yang dimana Inti atom itu adalah Muatan positif Dan muatan netral Selanjutnya Yang mengelilinginya Adalah muatan elektron Ya Oke Nah ini Bagian dari Inti ada proton Dan ada netron Nah partikel penyusun proton Ataupun Partikel penyusun atom Adalah Proton Bermuatan positif Selanjutnya Newton tidak bermuatan Sedangkan Yang ketiga adalah Elektron bermuatan Nah selanjutnya adalah Susunan partikel zat padat Kita lihat Nah ketika misalkan Setiap dari Partikel ini Ya Jadi setiap penyusun zat padat itu Nah ketika dalam satu partikel itu Terdapat Atom ya Kita bisa dilihat Biasanya atom itu Kurang lebih seperti ini bentuknya Dia ada bermuatan netral Ada bermuatan elektron Ada bermuatan Proton Ya positif Seperti itu Nah Lalu kita juga Mengatakan bagaimana Teori atom Nah teori atom Adalah Atom Tidiri dari partikel-partikel Antara lain Ada proton Bermuatan positif Ada elektron Bermuatan negatif Selanjutnya ada neutron Bermuatan netral Nah proton dan neutron ini Membentuk inti atom Yang dikelilingi oleh Elektron Lalu elektron dalam Mengelilingi inti atom Pada tingkat Energi tersebut Semakin jauh dari inti Energi Elektron Semakin kecil Atom netral Jika jumlah proton Sama dengan jumlah elektron Nah yang disebut dengan atom netral itu Karena jumlahnya sama Nah sedangkan atom yang bermuatan positif Adalah yang atom yang kekurangan elektron Jadi elektron itu bisa pindah Ya Terjadi gosokan Atau penggesekan Itu akan menyebabkan Pertindahan elektron Nah selanjutnya Atom yang bermuatan negatif Adalah atom yang kelebihan elektron Jadi dia kedatangan elektron Dari benda yang lainnya Seperti itu Oke selanjutnya model atom Jadi beberapa Waktu yang lalu Kita harus mengetahui juga Ada model atom Jadi ada satu Namanya atom hidrogen Ya Nah ada lagi Ada atom helium Ya Berapa jumlah proton Pada atom helium Kita lihat Jumlah protonnya ada dua Ya Satu dua Dan jumlah elektronnya dia Yang mulai ada juga ada dua Ada dua Apakah atom helium di atas Bermuatan listrik? Ya Tidak Tidak bermuatan listrik Kenapa? Karena Mengapa atom helium di atas netral Dikarenakan jumlah Elektron dan protonnya Sama Sama Ya Seperti itu Nah selanjutnya kita lihat Jumlah atom lithium Nah berapakah jumlah proton Pada atom lithium Di atas Masing-masing ada tiga Proton ada tiga Neutron ada tiga Elektron juga ada tiga Ada tiga Berapakah jumlah elektron Pada atom lithium di atas Dia berjumlah di tiga Apakah atom lithium di atas Bermuatan listrik? Tidak Betul sekali Kenapa? Karena Memiliki jumlah elektron Dan proton yang Sama Ya Oke Juga diindikkan Bila mana atom Dikatakan netral Dikarenakan Jumlah elektron Dan protonnya Sama Selanjutnya Muatan listrik Muatan listrik Pada atom Ya Ada Natrium Yang artinya Jumlah Protonnya ada Sebelas Kalau ada Na Plus 11 Berarti jumlah Protonnya ada Sebelas Di sini Natriumnya ada Sebelas Elektronnya juga ada Sebelas Ini yang mengulingi Tidak bertabrakan Nah selanjutnya Ada Klorin Klorin itu Adalah Jumlahnya Netral Ini netral Kenapa netral? Karena jumlah Proton dan elektronnya Sama Nah kita harus tahu dulu Natrium itu sebenarnya Apa sih? Natrium itu adalah Salah satu unsur Yang menyusun Daripada Ada yang tahu Akhirnya Natrium itu Buat apa? Natrium itu Bahan peledak Menyusun bahan peledak Sedangkan Klorin Adalah Satu unsur Yang bisa menyusun Bahan beracun Seperti itu Oke nanti kita lihat Nah Di sini kita lihat Bahwasannya terjadi Perpindahan elektron Satu Kurusan disini kan Nah sehingga Natrium tadi Elektronnya pindah Kesini Satu Lalu Klorin itu Menambah Atau keterima Elektron Gitu ya Kok bisa begitu? Karena ada tadi Ya dideketin Atau bagaimana ya Seperti itu Oke Karena suatu hal Elektron pada Atometrium dapat Berpindah Ke Klorin Natrium kehilangan Elektron Maka Natrium Ukuran elektron Di Natrium menjadi Bermuatan positif Karena kelebihan Proton Atau kekurangan Elektron Sedangkan Klor Menerima elektron Pada Klor Kelebihan elektron Dan menjadi Bermuatan Negatif Karena dia Mendapatkan Elektron dari Natrium Kesimpulan Bila mana Sebuah atom Netral dapat Menjadi Bermuatan Listrik Nah bisa Yang masing-masing Tadi Netral Ini masing-masing Netral Dia bisa Bermuatan Listrik Karena Terjadi Perubahan Potensial Dikatakan Di sini Kekurangan Elektron Ini Kelebihan Elektron Ya Jadi Bila mana Sebuah atom Netral dapat Menjadi Bermuatan Listrik Bisa Ya Ada Berapa Jenis Muatan Listrik Ada Muatan Positif Ada Muatan Negatif Ya Nah Bila atom Kehilangan Elektron Maka Atom tersebut Akan Kekurangan Elektron Dan Menjadi Bermuatan Listrik Apa Bermuatan Positif Bila atom Menerima Elektron Maka Atom Tersebut Akan Kelebihan Elektron Dan Menjadi Bermuatan Apa Bermuatan Negatif Oke Kita Lihat Muatan Listrik Pada Benda Ya Sini Kita Lihat Nah Penggaris Plastik Yang Digosokan Dengan Rambut Dapat Menarik Bulu Ayam Nah Ini Bisa Terjadi Dikarenakan Nah Ketika Tadi Proses Penggosokan Dengan Rambut Penggaris Ini Maka Akan Terjadi Perubahan Potensial Sehingga Yang Awalnya Bermuatan Netral Artinya Jumlah Proton Dan Elektron Sama Ketika Digosokan Dengan Apa Namanya Rambut Maka Akan Terjadi Perubahan Muatan Jadi Dia bisa Jadi Dia Menambah Elektron Nah Ketika Dia Bertambah Elektron Maka Benda Tersebut Atau Penggaris Tersebut Dia bisa Menarik Benda Benda Yang Net Ya Oke Seperti Itu Nanti Kalian Coba Di Rumah Ya Untuk Katakanlah Menentukan Jenis Muatan Listrik Pada Benda Bahannya Kaca Penggaris Plastik Kain Suter Dan Kain Wall Lalu Yang Dilakukan Adalah Melakukan Penggosokan Antara Penggaris Plastik Dan Kain Wall Kamu Kamu Bisa Dicek Bagaimana Cara Melakukan Percobaan Di Atas Nah Untuk Pertemuan Pertama Adalah Kita Membahas Tentang Muatan Listrik Dan Listrik Statis Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Pada Pertemuan Ini Untuk Pekan Depan Kita Kembali Lagi Untuk Melakukan Pembahasan Listrik Statis Yang Bagian Kedua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh